Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu pisalam cedor Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Inget senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Nah ini ada sama-sama unit senapan angin bocah predator mahamiru Tapi ini kita mau bandingkan tes fps alias tes kecepatan Nah ini ada 2 unit yang udah upgrade sama yang belum upgrade Yang masih standar Nah ini kita mau tes fps terlebih dahulu Biar tahu powernya itu seberapa besar sih Nah ini kita mau tes fpsnya terlebih dahulu Sebelum kita jelaskan tentang perbedaan dan juga harga promonya berapa Seperti itu Dan juga sebelum itu untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya Admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman Nah untuk pembayaran bisa saja udah bayar di tempat Bisa juga transfer langsung lunas ya Mantap banget Nah untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya juga ya teman-teman Dan juga sebelum itu jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Serta juga tampilkan komen terbaikmu ya teman-teman nanti akhir bulan ini tidak ada giveaway Tapi kita mengadakan lomba ya teman-teman lomba menembak ya sekabupaten yang ada di Jepara ini Jadi warga Jepara bisa ikutan lomba ini digelar di tanggal 1 September nanti di hari Minggu ya teman-teman mantep banget Jadi khusus warga Jepara yang pengen ikut lomba ya teman-teman bisa juga daftar lewat CVS of Door nanti dikasih ke nomor panitianya ya Seperti itu oke terima kasih ya teman-teman langsung saja kita simak video tentang fps dari kedua unit ini Terima kasih ya teman-teman langsung saja kita simak videonya berikut ini Oke teman-teman ini dia kita mau tes fps tes power Nah ini kita mau ada perbandingan dua unit yang satu unit senapan ingin bocah beratur mahameru Full CNC juga tapi yang ini versi yang upgrade kemarin kita buat tes akurasi ya teman-teman Yang satu nanti yang masih standar belum upgrade ada power plenum atau regulnya ya Nah ini kita mau tes fps ya teman-teman Nah perbandingannya kalau yang pakai regul dan plenum memang di tes fps itu biasanya keluarnya agak terlalu banyak Tidak seperti yang belum upgrade Kalau unit ini memang cocoknya buat long rank bisa buat jarak jauh meskipun fps keluarnya 800-900 ya teman-teman Nah itu memang buat long rank masih cocok sekali Kalau buat big game buat buruan besar itu agak kurang cocok ya teman-teman Senapan seperti ini memang tembakannya yang long rank long rank kayak burung terus juga ya tupai atau sejenisnya Ya kalau buat bariwan berkaki empat kayak babi nah itu memang agak kurang cocok Cocoknya memang buat kelas lomba terus buat kelas long rank ya Nah ini kita coba tes ini menggunakan peluru yang cocok Hercules ya 13,6 grain nah teman-teman kita simak Oke 852 Oke 815 teman-teman masih stabil di 800 835 mantap banget Oke 836 masih sangat stabil di angka 800 840-an 830-an sampai 850-an ya mantap banget Coba kita tes yang satunya Yang belum upgrade ya teman-teman Nah Jadi ada dua pengetesan Yang satu belum upgrade Yang masih standar Nah kalau yang ini biasanya ditambahin power dia nambah kenceng lagi ya teman-teman Nah kalau pakai regul pakai plenum dia setelahnya tergantung plenum sama regulnya ya Seperti itu teman-teman Nah ini kita tes juga menggunakan peluru Hercules ya teman-teman Kalau pelurunya agak enteng bisa Sampai 900-an 1000 Kalau yang kayak gini masih bisa teman-teman Nah ini kita pakai Hercules Oke 954 Tuh kan bener kan teman-teman Powernya besar 953 Juga sangat stabil oke sekali teman-teman Yang ketiga 954 Masih sangat mantep teman-teman Oke 949 Mantep 956 Mantep banget teman-teman keluarnya Kita tambahin lagi Satu kali lagi ya Biar mantep Nah saya menghabiskan beberapa peluru tadi Ya 964 Nah coba pakai peluru yang wendeng mas Yang paling wendeng Kanon biasanya Paling wendeng Ya teman-teman Nah kalau kanon beratnya sekitar 10 atau 9 gitu Tuh tuh 1085 Itu pakai peluru kanon Ya teman-teman Yang paling enteng Tadi pakai Hercules juga sangat mantep Tentukan pilihan anda Yang mana Tes fps Memang sangat-sangat mantep ya teman-teman Ada perbandingan Duanya Kalau yang ini Belum upgrade ya teman-teman Memang cocoknya Buat bikin masih cocok Kalau yang udah upgrade Itu memang cocoknya Buat low rank Jarak kayak kemarin 100 meter Kita masih Groupy rapot Mantep banget ya teman-teman Jadi buat buruan burung Terus tupai Atau ya Kelas burung-burung kecil Nah itu masih sangat mantep Kalau yang ini Belum upgrade Buat bikin Masih sangat oke sekali Soalnya memang Fungsi regul Dia menyetabilkan Angin keluar Biar tidak terlalu keras Tergantung Output anda Yang di setel Ya Seperti itu Oke Terima kasih Itu dia ya teman-teman Tes fps dari kedua unit ini Terima kasih Kita lanjut Bahas tentang spek Dan juga harga promonya Berapa Terima kasih Oke teman-teman Mantep banget tadi Tes fps nya Nah ini kita jelasin Yang udah upgrade terlebih dahulu Pasti kalian bertanya-tanya Kok fps nya gak bisa besar Sampai 900 Atau 1000 Mas Nah itu tergantung Setelan Regul Output nya Ya teman-teman Nah ini output nya Kurang lebih tadi Di setel Di 1800 Nah itu output nya Bisa kalian besarkan Juga bisa Sampai mau 2500 2200 Juga bisa Ya teman-teman Nah ini setelannya Ada di 1800 Mau sampai 1500 Pun juga boleh Memang Kalau pakai regul Pakai plenum Keluar fps nya itu Memang Tidak bisa besar Ya teman-teman Bisa Tergantung setelan Output yang kalian pakai Ya teman-teman Nah itu bisa Teman-teman Nah kita kasih tahu Harganya terlebih dahulu Ya teman-teman Untuk yang udah Upgrade seperti ini Perisator Mameru Harganya cukup Kita bantul Di harga 5.800.000 Rupiah saja 5.800.000 Kalian udah dapat Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tas Magajin Perdam Sama STKS Dan juga tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Cukup 5.800.000 Kalau beli paket full set Langsung saja Hubungi nomor admin saya Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Lanjut ke bagian Regunya ini Ya teman-teman Nah kalau yang udah Pake upgrade seperti ini Ya kalau buat big game Ini agak kurang cocok Soalnya memang Unit ini cocoknya Buat Long rank Alias buat jarak jauh Buat lomba Nah ini sangat cocok sekali Kalau buat big game Nah ini ya teman-teman Kematikan babi Ini agaknya Kayaknya kurang Mematikan Kurang cocok Cocoknya yang pake Belum upgrade Kayak tadi Powernya yang masih Keras sekali Ya teman-teman Nah kalau pake Regul Pake plenum Seperti ini Memang cocoknya Buat long rank Alias buat jarak jauh Ya teman-teman Buat nembak burung Yang ada di jarak 80 meter Up Nah itu masih Oke sekali Kalau pake unit upgrade Seperti ini ya Teman-teman Sebelum beli Kalau lihat video ini Didengerin baik-baik Penjelasannya Biar tidak salah Tangkep nanti ya teman-teman Sebelum kalian beli ya Nah kalau memang unit ini Upgrade seperti ini Memang cocoknya Buat jarak jauh Sangat mantap sekali Kalau buat big game Kurang cocok Ya teman-teman Kemarin juga ada orang yang Datang ke CV Asodor Mau beli unit yang cocok Buat big game Dia minatnya Aslinya yang ini Teman-teman Tapi Dikasih tau Admin kami ya teman-teman Yang melayani Nah itu memang Agak kurang cocok Kalau pake ini Buat big game Buat buruan besar Kurang cocok Ya teman-teman Cocoknya memang Buat jarak jauh Kayak tadi Buat nembak burung Buat tupai Nah ini sangat cocok sekali Kalau memang Buat big game Ya unit-unit yang belum upgrade Masih ya kurang stabil Powernya Kadang keras Kadang juga Agak turun Untuk powernya Nah itu Sangat cocok Buat big game Ya teman-teman Tadi Yang belum upgrade Sangat mantep Powernya 900an Masih stabil Oke sekali Jadi pembuatan Maha Meru Ini meskipun Meskipun kalian beli Gak pake regul Gak pake plenum Juga powernya Sangat mantep Sangat stabil juga Ya teman-teman Dan juga Kalian Tadi melihat sendiri Pake peluru Yang agak enteng Yang enteng sekali Disini Pake canon Sampai seribuan Kalau pake hercules Dia pelurunya Memang berat 13,6 green Nah itu Beratnya Memang agak berat Tapi Sangat mantep Masih rata-rata Di kelas 800an Ya teman-teman Masih oke Sekali buat unit ini Ya mantep banget Bagi yang kalian minat Kalau pengen pesen Yang upgrade Seperti ini Juga bisa Tapi memang harus DDP Minimal 500 ribu Soalnya ini Barang custom Ya teman-teman Seperti itu Oke Nah untuk sedikit Cepeknya Dari segi larasnya Pasti kalian sudah tahu Pake nya laras import Ya teman-teman Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Cara ideal Ini bisa Ya kurang lebih Kayak kemarin 100 meter Juga sangat mantep Ya teman-teman Tergantung Balik-balik lagi Skill anda Semuanya Ya Nah untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Nah ini mantep banget Untuk bahan larasnya Dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya Mantep banget Ini bahan larasnya Dari bahan baja Semuanya Semuanya Di sini yang pakai Nama PCP bocap Atau predator Ya teman-teman Itu tidak ada Bahan laras Dari kuningan Itu tidak ada Semuanya Dari baja Ya teman-teman Untuk perawatan larasnya Ya teman-teman Kalian Bisa isi Ya Membersihkannya Itu minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Nah itu Biar dalaman alurnya Biar bersih Akurasinya Bisa membaik lagi Ya Seperti itu Teman-teman Oke Mantep banget Nah untuk predator Yang belum upgrade juga Speknya sama Cuma yang membedakan Belum pakai regul Belum pakai plenum Ya teman-teman Seperti itu Ya mantep banget Nah ini Panjang larasnya Kurang lebih ini 60 cm Mantep banget teman-teman Nah ini Di luar larasnya Juga ada serobong Buat pelindung larasnya Yang luar Kalau terkena air hujan Dia biar aman Ya teman-teman Nah ini Serobongnya Banyak dari gural Pakai OD20 Mantep banget teman-teman Nah untuk depan Larasnya Juga ada dread Buat pemasangan perdam Nah ini Kalau kalian beli Nanti ada bonus perdam Kita setelkan juga Perdamnya Dari sini ya Dapat perdam Oke ultimate Perdam OD38 Perdam super senyap juga ya Mantep banget teman-teman Oke Nah itu Untuk dari segi larasnya Ya Pasti kalian sudah paham Larasnya menggunakan Laras import Khas Ciri khas Dari Mahameru Itu sendiri Oke Mantep sekali teman-teman Nah untuk Dari segi tabungnya Nah ini tabungnya Menggunakan tabu Venom Tabu bocap Tabu 500 cc Venom berarti import dari China Ya teman-teman Tabu bocap Tabu 500 cc Untuk kapasitas sama angin Ini ada di 2700-2800 PSI Di sediamannya saja 2700-2800 PSI Kalau pakai regul seperti ini Dia Kalau outputnya di 1800 Ya Mentok sampai 1800 Ya teman-teman Seperti itu Ya mantep banget Nah ini Tabungnya Bahannya dari Dural Pakai OD 60 mm Ya mantep sekali teman-teman Jadi Ini sudah pakai regul Sudah pakai plenum juga Ya teman-teman Mantep banget Oke sekali Nah ini Ya teman-teman Nah kalau yang Kayak ini Kayak tadi nanti Saya jelasin lagi ya teman-teman Nah pokoknya Ini kita ulas terlebih dahulu Nah untuk dari segi chambernya Sama ya teman-teman Chambernya ini Ini paling tebal di kelas predator Ini predator Maha Meru Sangat tebal sekali Juga Ruang ledaknya pun juga Lumayan besar Yang paling besar Memang kayaknya Predator Maha Meru ya Ini bahannya dari Dural Seri 7 Pembuatan Full CNC Chambernya pakai chamber monoled Mantep banget ya teman-teman Tarikannya pun Sudah menggunakan tarikan seat lever Rail teleskopnya Ini atas bawah Menggunakan rail teleskop Rail pikat ini Ya teman-teman Atas bawah Rail teleskop pikat ini Semuanya Dalamannya pun Sudah dalaman stainless Pairnya pun Sudah menggunakan Pair Mizumi juga Mantep banget Nah untuk manometer Teman-teman Ada di sini Kalau yang upgrade Manometernya Di regulnya ini Nah kalau yang bawah ini Buat outputnya Ya teman-teman Untuk pengisian hanginya Juga diantara Sabungan jumper Dan juga sabungan tabungnya Ya mantep banget Di regulnya Berarti kalau misi Ya teman-teman Mantep sekali Nah untuk popornya pun Sudah menggunakan popor lipat Mantep banget Popornya Popor GTR Bisa maju dan mundur juga Mantep banget Hand gripnya pun Sudah menggunakan hand grip Orkaret Terus di bawah sini Juga ada dread Buat pemasangan Ini ada railnya Bipot Ya teman-teman Buat pemasangan Bipot Di bawah sini pun Juga ada Oke Itu dia Ya teman-teman Sedikit ulasan Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantan peluru Peluru tes Menggajiin per dam Sama STKS Dan tentunya Udah free on gear Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya mantep banget Teman-teman Nah ini Untuk dari segi speknya Sama semuanya Ya teman-teman Dari segi larasnya Ini juga menggunakan Laras import Pajang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jari ideal bisa 60-70 meter Ya teman-teman Kalau belum upgrade Seperti ini Jari ideal ya Masih 60-70 meter Kalau yang sudah upgrade Kayak tadi Ada plus tambahan Plenum Sama regulnya Masih oke Gropi rapat Di jarak 100 meter Kayak kemarin Ya teman-teman Boleh balik lagi Tergantung skill Anda semuanya Ya mantep banget Nah untuk bahan larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 Ya teman-teman Kaliber juga menggunakan Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CV Asodor Itu tidak ada Kaliber yang lebih Dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya mantep banget Teman-teman Nah ini serobungnya Banyak juga dari plural Pake UD20 juga Terus depan sini Juga ada derat Buat pemasangan Perdamnya Ya mantep banget Terus Untuk dari segi tabungnya Ini juga sama Menggunakan Tabung V6 Tabung Gucap Tabung 500cc Ya teman-teman Untuk kapasitas sama nangin Ada di 2700 2800 PSI Kalau yang ini Kalau sudah tekanan Sampai 1500 Jangan Ditembakkan lagi Ya teman-teman Nah disisakan Di 1500 Biar aman Baru diisi lagi Dimainkan lagi Ya Seperti itu Kalau kalian habiskan Sampai 0 Berbaya Ya teman-teman Nanti kalian Isinya repot sendiri Ya Mantep banget Seperti itu teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal tolkat saja Keselamatan Banyak Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Nah ini Manometernya Berarti ada di sebelah bawah sini Ya Mantep banget Nah untuk chambernya Ini juga menggunakan chamber Yang paling tebal Di kelas semua predator Predator Mameru ini Yang paling tebal Ya teman-teman Menggunakan chamber monolight Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan Full CNC Dalamannya pun Sudah menggunakan Dalaman stainless Dan juga Pernya pun Sudah menggunakan Per Mizumi juga Mantep banget Tarkannya pun Menggunakan Tarkan sheet lever Bisa pakai Maganjin Dan juga bisa pakai Single shot Ini rail telescope-nya Menggunakan rail telescope Rail D22 juga Atas bawah Ya teman-teman Mantep banget Popornya pun Sudah menggunakan Popor lipat Ya Sudah pakai Popor GTR juga Mantep banget Nah tadi Kalian sudah lihat sendiri Tes fps-nya Juga sangat stabil sekali Jadi untuk Kekuatan chamber Untuk Daya ledakannya Daya power-nya Ini juga sangat mantep Meskipun belum upgrade Ya teman-teman Jadi kalian Pilih yang mana Mau yang sudah upgrade Juga ready Mau yang belum upgrade Pun juga ready Sama-sama bagusnya Sama-sama mantepnya Ya teman-teman Kalau tergantung Kebutuhan Anda di rumah Kalau kalian buat bikin Buruan besar Nah cocoknya Pakai yang belum upgrade Seperti ini Kalau mau jarak long rank Ya teman-teman Buat Ya teman-teman Kalian semuanya Yang pengen Buat long rank Ya Biar oke juga Teman-teman Pakainya yang upgrade Pun juga boleh Ya Seperti itu dia Nah oke Teman-teman Nah itu dia Sedikit penjelasannya Tadi ya teman-teman Dan juga video FPS nya Ya mantep sekali Saatnya kita akhir dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Ya teman-teman Nah untuk info pemesanan Langsung aja Penopor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Ya pembayaran Bisa aja udah bayar tempat Bisa juga transfer Langsung Nah saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam satu opi Salam cedar Dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVA Sodor